Gerhana matahari total akan terjadi pada 8 April 2024 Bena-bena gerhana matahari terjadi saat sinar matahari terhadang oleh bulan Sehingga bayangan bulan akan jatuh di bumi Daerah di bumi yang berada di bawah bayangan inti atau umbra bulan Inilah yang mengalami gerhana matahari total Meskipun gerhana matahari total terlihat menakjubkan Ternyata ada dampak-dampak penting yang mempengaruhi kondisi bumi Maupun kesehatan makhluk hidup lainnya Berikut dampak-dampak yang disebabkan oleh gerhana matahari total Yang pertama pengaruh gravitasi bumi Gerhana matahari total bisa menganggung gravitasi bumi Caranya dengan menghambat pemanasan dan proses ionisasi Di lapisan ionosfer atmosfer bumi Efek tersebut ternyata pernah diamati oleh beberapa ilmuwan Yang kedua bisa alami kerusakan mata Gerhana matahari total tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata kanjang Efeknya bisa merusak retina mata karena sinar ultraviolet Sinar ultraviolet bisa merusak mata Mata kita akan melihat gerhana matahari total yang sedikit mereduk Sehingga menurunkan puas padaan diri dan lupa untuk menuncikan mata Kondisi ini dikenal dengan fotokreatitis Biasanya muncul beberapa jam setelah kerusakan terjadi Dan menyebabkan produksi air mata berlebihan Mata merah dan meradal Kaca mata hitam tidak cukup melindungi mata anda dari pancaran sinar ultraviolet yang dipantulkan sinar matahari Saat terjadi gerhana total Ada baiknya menggunakan kaca mata atau filter kamera yang dirajak khusus untuk gerhana matahari Lensa khusus ini dapat mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata hingga ke tarap aman Yang ketiga, berdampak pada sistem tenaga listrik Kejadian ini sempat terjadi di wilayah sekitar benua Eropa dan Britania Raya saat gerhana matahari total 20 Maret 2015 Saat itu dampaknya pada sistem tenaga listrik di negara tersebut Wilayah benua Eropa dan Britania Raya diperkirakan memiliki sekitar 90 gigawatt tenaga surya Dan diperkirakan bahwa produksi akan turun hingga 34 gigawatt dibandingkan dengan hari langit saat cerah Yang keempat, terjadi pasang surut bumi Gerhana matahari total mengakibatkan terjadinya daya tarik planet ketika posisi matahari dan bulan berada pada satu garis Pasang surut bumi bisa dirasakan Namun secara kaset mata tidak nampak Menurut ketua badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Andi Eka Setia akan terjadi pasang surut bumi Ini karena daya tarik planet Tapi tidak bisa dilihat seperti kita melihat yang terjadi pada laut Nilainya signifikan Yang terakhir, yaitu yang kelima Pengaruhi perilaku satwa Gerhana matahari total, ternyata fenomena alam ini membawa pengaruh pada perilaku satwa Dari hasil pengamatan, beberapa satwa menunjukkan perilaku abnormal seperti terkena tipuan malam Secara umum, respon satwa-satwa memang menunjukkan perilaku seolah-olah sudah senia atau malam Kemungkinan besar bagi wilayah yang mengalami penurunan itu Sesecahaya secara setingkikan Akan menunjukkan hasil yang lebih positif Nah, itulah 5 dampak dari terjadi ngeharam matahari total Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar menonton video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!